hai 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 hari ini kita akan memberikan dua tutorial bagaimana cara memakai karakter orang lain guys kan biasanya kan kita lalu pakai karakter lain kan klaus pake hold hands ya lalu kita bantu kamera gitulah kita mulai saja kita pakai polisi official ini pakai yang belum tahu ya ini belum bagi yang kalian tahu gimana cara memakai karakter lain kan biasanya kan tetap hold hands ya cara jadul cuman dulu nah kita cari nah kita butuh Pak Takeo guys ini mau jadiin kameramen aku pak kameramen masa bikin konten enggak pakai pak kameramen sih ini aku pakai baju switch dengan noob dengan TV kamera setelah itu nah kita wawancara dulu guys disini halo guys hari ini aku mau bikin konten gimana tutorialnya cara memakai karakter lain di game Sakura School Simulator kan biasanya cara jadul yaitu kita hold hands lalu kita invisible karakter lalu atur kamera begitu kita akan nah ini kameramennya sudah ya ini yang akan menjadi korban kita jadi Pak Satu ini Mamang Satu aku akan menjadikan karakter utama disini kita bawa dia pulang ke rumah Boy setelah itu kalian with disini setelah itu panggil Pak Kameramen Pak Kameramen tunggu sini setelah itu kalian pakai India baju Yukata kalian with disini setelah itu kalian carry setelah itu kalian ganti karakter ke girl setelah itu kalian tak Niko lalu lalu kalian pencet carry setelah itu kalian taruh lagi setelah itu ubah karakter ke boy setelah itu with disini ngebak dia guys nah ini sudah dia berpose kayak kayak orang-orangan sawah guys seperti ini pose ini nah ini bisa jam ya lalu kalian terserah pakai yang ini pakai baju suit kita pakai mantra simsalabim jadi apa nah lihat guys kiri kita bisa pakai karakter lain ya kalau pakai cara jadul kita nggak bisa naik mobil dan nggak bisa nyerang juga nggak bisa nyerang orang jadi hebat kita dandanin dulu pak mamang satunya ayo mamang satu pakai kacamata dulu guys nah ini nggak tahu kenapa dia pakai kacamata double dan kopak-kopak sarang dan kalau kacamata aslinya itu nggak bisa dilepas guys ya bekalernya kita ubah ke hitam nah ini memang satu udah di upgrade guys jadi mudah untuk kami rame lihat dimana penampilan ku terima kasih ya nantian ini mamang satu yang asli dia pakai baju yukata dan dia seperti ini kepalanya hilang dening dia nggak bisa dipakai berganti baju ya tuh tetap pakai baju yukata oke next tutorial yang kedua yaitu bagaimana bagaimana mentak bos geng matahari jadi mula-mula kita akan mula-mula kita akan memanggil bodigat kita dulu ini pakai baju tuk sedo saja guys pakai baju tuk sedos nah aku bawa pak kameramen ini tunggu dia kesitu dulu guys penjaga matahari setelah itu kalian urusin mereka ini dilihat guys bisa berantem guys memang satu bisa berantem memang satu bisa berantem mati kau ush oh nggak bisa aku pakai ilmu one pushman pakai shotgun aja guys biar cepat nah ini bosnya udah mati guys pos mataharinya bos geng mataharinya sudah mati udah mati guys nah ini orang berantem nih aduh pak kameramen sama pak semio lagi berantem kita tenangin dulu guys kita beli obat penenang dulu ya soalnya kalau misalkan mereka berantem jadi nggak seru bikin kontennya eh sudah hentikan kalian nih kita bikin konten tau kalian mau berantem nah setelah itu kalian kesini taruh bosnya disitu setelah itu kalian ke cara edit setelah itu ke props lalu kita ke funitur cari cari kasur bayi nah nih belum belum mana baby bed nah ini dia baby bed setelah itu kalian taruh disini setelah itu kalian taruh sini nah lihat sudah berdiri seperti ini setelah itu kalian atur baby bednya turunin ke bawah ini seperti ini nah lihat kita review dulu lihat ini bosnya seperti ini miss pedangnya muter gile hehehe tidak kamu jangan lupa waktu mesti nanti ini dia bisa ditak nih tuh bosnya marah nih ini hasilnya baik cuma tadi kita serang aja dia marah tuh tuh gile tadi mamang sato bisa perang tadi bisa nonjok-nonjok hebat terus kita akan bereksperimen lagi bagaimana caranya bagaimana apa yang terjadi jika kita menghilangkan baby bed 1 2 3 wih gile jalan sendiri hebat tuh jalan sendiri tuh ini nggak bisa ditonjok ya tuh dia dummy gitu jadi dia jadi kita itu kayak jadi kita itu kayak lonjok samsa yang ada di sekolah tuh dia nggak bunyi damage sama sekali hebat tuh ini mau kalian tembak ke shotgun pun dia tidak bisa karena dia itu sudah mati tuh ini kalau baby bednya di reset dia nggak bisa ditak lagi oke sekarang kita akan coba nih yakuza himawari kita